UMG Season 224, Pembangkit Tenaga Listrik Yang Keluar Dari Kolam Darah Hati Ye Yuan bergejolak seperti sumur kuno. Dia tidak bersuka cita karena memahami hukum waktu. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu mengejar esensi darah silver net. Esensi darah silver net terlalu penting baginya. Tanpa esensi darah silver net, bukan saja dia tidak bisa membiarkan Dasles sadar kembali, Muling Sui bahkan akan benar-benar layu. Waktu tidak menunggu siapapun, Ye Yuan sudah tidak bisa terus menunggu. Lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Tiba-tiba, langkah kaki silver net blood essence tiba-tiba berhenti, dan berbalik dengan tiba-tiba, membuat Ye Yuan tersenyum menawan dan jahat. Pada saat ini, Heavenly Emperor Brutal Viter sudah benar-benar hilang. Jelas, dia dimakan oleh silver net blood essence. Ekspresi Ye Yuan berubah, lonceng yang mengkhawatirkan berbunyi. Itu hanya untuk melihat silver net blood essence tiba-tiba menyedot dan akan memuntahkan sesuatu. Murid Ye Yuan mengerut dan tiba-tiba membuka mulutnya. Melumpuhkan. Waktu beku. Gerakan silver net blood essence belum digunakan dan dilumpuhkan oleh Ye Yuan dengan kuat di sana, tidak dapat menggerakkan otot. Matanya penuh dengan keheranan. Dia juga merasakan perubahan aliran waktu sebelumnya dan tahu bahwa dia tidak bisa berlari. Itu sebabnya dia berbalik dan menyerang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki tindak lanjut seperti itu. Pedang kemauan, potong. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung memadatkan pedang kemauan dan memotong ke arah esensi darah silver net. Esensi darah silver net memiliki tubuh roh primordial, juga sejenis tubuh jiwa. Pedang kehendak menyebabkan kerusakan terbesar baginya. Silver net blood essence mengerang teredam dan langsung diledakkan oleh Ye Yuan. Roh primordial ini awalnya adalah puncak Empyrean. Setelah menyerap brutal fitur Kaisar Surgawi, dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi. Hanya saja, dia belum menerobos. Jadi bagaimana dia bisa menahan cope kental dari Ye Yuan? Silver net blood essence menderita luka serius dan berguling-guling di tanah. Tapi kemudian dia benar-benar melarikan diri ke dalam kehampaan lagi, melarikan diri seperti gumpalan uap. Sementara pada saat ini, Kaisar Surgawi Ninilifes juga bergegas. Ye Yuan tiba-tiba berbalik, matanya sedingin es. Pada saat ini, siapapun yang bersaing untuk mendapatkan esensi darah silver net bersamanya, itu akan menjadi permusuhan besar antara hidup dan mati. Ye Yuan sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat tatapan Ye Yuan, Kaisar Surgawi Ninilifes tidak bisa menahan gemetar. Dia sebenarnya tidak berani mengambil langkah maju lagi. Ye Yuan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Kaisar Surgawi Ninilifes. Berbalik, dia mengejar lagi. Silver net blood essence menderita luka berat. Kecepatannya tidak lagi secepat sebelumnya. Ye Yuan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar. Kali ini jauh lebih cepat. Tak lama, Ye Yuan mengejar silver net blood essence. Melumpuhkan pedang kemauan. Satu set teknik kombinasi lainnya. Tanpa kejutan sedikitpun, silver net blood essence terluka parah sekali lagi, berguling-guling di tanah. Casting time freeze berulang kali, Ye Yuan merasa terkuras juga. Namun, untuk mendapatkan esensi darah silver net, dia juga tidak terlalu peduli lagi. Silver net blood essence jelas bukan roh primordial biasa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada puncak Empyrean. Meskipun dua daging Ye Yuan cepat dan ganas, itu tidak dapat membunuhnya. Siapa yang tahu bahwa orang ini berguling-guling di tanah dan melarikan diri sekali lagi? Ye Yuan diam-diam mengutup dalam hatinya dan hanya bisa mengejar lagi. Bang, bang, bang. Di depan, suara ledakan yang sangat mengerikan datang. Jelas, ada pembangkit tenaga listrik yang bertarung. Dari waktu ke waktu, bahkan ada gelombang besar yang dipancarkan. Jika bukan karena Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang, dia akan lama dihancurkan oleh gelombang yang kuat ini. Tapi dengan cara ini, kesulitan Ye Yuan untuk mengejar silver net blood essence juga meningkat. Esensi darah silver net ini dibebankan ke dalam dengan gila-gilaan seolah-olah dia tidak ingin mempertahankan hidupnya. Tiba-tiba, itu menjadi jelas di depan matanya. Tidak ada lagi jalan di depan. Di depan, ada genangan darah besar. Di tengah kolam darah, ada pusaran air besar, memancarkan gelombang yang membuat rambut orang terangkat. Gelombang ini seperti tanda-tanda harta berharga yang akan segera muncul. Sumber cahaya darah tanpa batas ini adalah pusaran kolam darah ini. Di dalam gua karas besar, ada mayat binatang buas yang menutupi tanah. Mayat-mayat ini baru saja mati dan masih mengeluarkan gelombang yang sangat kuat. Saat hidup, mereka jelas semua adalah binatang buas tingkat tertinggi Kaisar Surgawi tahap akhir. Di atas kubah gua karas, terdapat delapan patung dewa yang dipahat ke berbagai arah dengan wajah berkerut. Di atas pusaran, jelas ada batasan yang kuat. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang kuat ini saat ini membombardir pembatasan itu dengan hiru pikuk. Pembatasan sudah tidak tahan dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Kedua orang itu, satu mengejar dan satu melarikan diri, dan benar-benar tiba di area terdalam lautan darah. Secara naluriah, Ye Yuan merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Tujuannya adalah esensi darah Silvernet. Kamu tidak bisa lari lagi. Ye Yuan berteriak dingin dan akan menggunakan pedang keinginan sekali lagi. Tetapi tepat pada saat ini, energi ekstrim yang mengerikan tiba-tiba meletus. Ye Yuan tidak punya waktu untuk bergerak dan langsung dikirim terbang oleh gelombang besar udara bersama dengan esensi darah Silvernet. Ye Yuan menyemburkan setegup darah segar dengan keras, sosoknya melompat ke dalam kehampaan, dengan hiru pikuk menghindari energi kekerasan. Pembatasan merah darah itu rusak. Kaisar Surgawi itu terkejut, langsung diledakan sampai mereka dikirim terbang ke segala arah. Gelombang energi yang mengerikan ini, bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat memblokirnya juga. Untungnya, Ye Yuan masih sangat jauh dari mereka dan tidak terletak di pusat ledakan. Jika tidak, bahkan jika Ye Yuan memiliki tubuh emas transformasi ke-8, dia juga akan mati tanpa keraguan. Dalam sekejap, Ye Yuan menunjukkan hukum tata ruang dan menghindari aliran dampak energi yang tak terhitung jumlahnya, begitulah cara dia mengubah bahaya menjadi keselamatan. Namun meski begitu, dia masih menderita luka berat. Adapun esensi darah Silvernet, tubuh roh primordialnya sudah meledak sampai hanya ada hantu yang tersisa. Kedua orang itu sama-sama terluka parah. Dan pada saat ini, Kaisar Surgawi Ninilifes yang tidak mengundurkan diri juga kebetulan bergegas dan berlari dengan baik ke dalam gelombang energi yang menakutkan ini. Kaisar Surgawi Ninilifes secara langsung menderita luka serius dan dibombardir dengan cara yang sama sampai dia hanya memiliki sosok hantu yang tersisa. Dia kemudian pingsan tanpa sadar. Tepat pada saat ini, sesosok perlahan berjalan keluar dari kolam darah. Aura yang mengesankan itu mengejutkan langit dan bumi, meremehkan semua yang ada di bawah langit. Di tengah kekacauan, Yeyuan melirik dan pikirannya sangat terkejut. Orang itu perlahan-lahan berjalan keluar dari genangan darah dan melirik dengan jijik pada pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang tergeletak di tanah. Kamu, siapa kamu? Kaisar Surgawi Cakrawala ke-7, pasir hisap Kaisar Surgawi, memandang kedatangan itu dengan ekspresi ngeri. Gelombang yang memancar dari orang ini tampaknya menunjukkan bahwa dia hanyalah Kaisar Surgawi tingkat menengah. Tapi, perasaan yang dia berikan kepada Kaisar Langit Pasir Hisap sangat berbahaya. Kedatangan itu melihat pasir hisap dunia Heavenspun dan berkata dengan tatapan menghina, siapa aku? Anda belum cocok untuk mengetahuinya. Hal-hal bodoh. Harta karun roh sudah bisa membuat kalian semua bertarung sampai kepala pecah dan berdarah. Namun, terima kasih kepada kalian semua, leluhur ini akhirnya turun ke Heavenspun World lagi. Hahaha, gemetar, manusia. Orang itu membawa piring giyok di tangannya, memancarkan aura yang membuat orang merasa tercekik. Jelas, keributan besar seperti itu disebabkan oleh piring batu giyok ini. Ekspresi pasir hisap Kaisar Surgawi dan yang lainnya berubah dengan liar, baru saat itulah mereka tahu bahwa mereka hanya dieksploitasi oleh seseorang. Teh leluhur ini, mungkinkah, mungkinkah Anda adalah leluhur dao? Ini, ini tidak mungkin. Kaisar Surgawi Kuiksan berkata dengan heran. Tatapan orang itu mengungkapkan jejak penghinaan dan dia berkata, leluhur dao. Heh, setelah leluhur ini memulihkan kekuatanku, beberapa orang kecil itu. Tunggu saja dan gemetar. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan langsung menelan beberapa pil obat, beberapa yang memulihkan esensi surgawi, dan juga memulihkan luka. Dengan pil surgawi roh akhir memasuki tubuh, luka Ye Yuan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selesai dengan ini, dia langsung meraih esensi darah Silvernet. Tapi saat itu, esensi darah Silvernet terbang lurus ke arah orang yang berjalan keluar dari kolam darah dengan teriakan. Ekspresi Ye Yuan berubah liar. Bab 2242, Busur Pembunuh Dewa Tak Terbatas. Hanya dalam sekejap mata, Silvernet Blut Essence menembus ke dada orang itu. Cedera Ye Yuan belum pulih, tapi sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan. Esensi darah Silvernet saat ini sudah sangat lemah. Orang itu memeluknya, tanda dao berkedip di tubuhnya. Esensi darah Silvernet benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, esensi darah Silvernet berkicau. Orang-orang tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tatapan orang itu melihat ke arah Ye Yuan. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menjadi kaku, merasa tenggorokannya dicengkram oleh seseorang, bahkan tidak bisa bernapas. Orang ini terlalu menakutkan. Hanya dengan melihat ini, Ye Yuan yakin bahwa kekuatan pihak lain mungkin jauh lebih mengerikan daripada Nine Origen. Itu benar, pria yang keluar dari genangan darah ini, auranya identik dengan Nine Origen. Dia adalah ras surgawi. Lebih jauh lagi, dia adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Nine Origen. Pembangkit tenaga dewa ras menggosok kepala kecil Silvernet Blood Essence dan berkata, tenang, leluhur ini membantumu membuka kecerdasan. Jadi Anda orang leluhur ini. Jika seseorang menggertak Anda, leluhur ini secara alami akan mencari keadilan untuk Anda. Setelah leluhur ini merawat beberapa orang ini, saya akan mengeluarkan jiwa dewa anak itu dan membiarkan Anda memakannya. Petik 2. Mendengar ini, Silvernet Blood Essence terkikik, tampak sangat bahagia. Sedikit kejutan melintas di mata Ye Yuan, tapi dia tidak melarikan diri. Esensi darah Silvernet tidak ditangkap, jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Paling-paling. Masuk ke kondisi abu-abu sekali lagi dan bentrok langsung dengan orang ini sekali. Meskipun pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi ini sangat menakutkan, kondisinya saat ini jauh dari sebanding dengan Nineorigin. Meskipun Ye Yuan waspada, itu juga tidak sampai melarikan diri dalam kekalahan. Pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi memberi Ye Yuan pandangan yang agak tidak terduga dan berkata, di bawah tekanan leluhur ini, Anda sebenarnya tidak melarikan diri. Wah, kamu agak mengejutkanku. Petik dua. Ye Yuan hanyalah serangga kecil yang merangkak di matanya. Dia tidak akan peduli sama sekali. Perhatiannya masih tertuju pada beberapa Kaisar Surgawi itu. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang bisa mengancamnya. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata, kamu adalah leluhur Ras Dewa. Jadi Anda menyebut diri Anda leluhur ini. Petik dua. Kamu tahu tentang Ras Dewa. Pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi benar-benar terkejut kali ini. Sementara beberapa Kaisar Surgawi menatap Ye Yuan dengan wajah kosong. Jelas, mereka belum pernah mendengar balapan yang luar biasa seperti itu sebelumnya. Bukan hanya aku yang tahu, tapi aku juga pernah melawan mereka sebelumnya. Sayang sekali, terlalu lemah. Ye Yuan berkata dengan dingin. Melihat Ras Surgawi, kemarahan di hati Ye Yuan melonjak, dan dia secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik. Saat pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi mendengar, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, haha, lemah. Ini masih pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa Ras Dewa lemah di depan leluhur ini. Anak laki-laki, Anda sangat sombong. Namun, Anda harus membuat konsep terlebih dahulu saat Anda membual juga. Ras Define saya, di peringkat yang sama, masih tidak ada masalah melawan sepuluh dari Anda sendirian. Petik dua. Apakah begitu? Lalu aku bertanya-tanya berapa banyak putra Surgawimu yang bisa melawanku sendirian. Ye Yuan berkata dengan ekspresi jijik. Mata pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi menyusut lagi. Dia menemukan bahwa Ye Yuan tampaknya benar-benar tahu sedikit tentang Ras Surgawi. Masa lalu telah memudar seperti asap. Mereka yang berada di Heaven Spun World ini yang tahu bahwa keberadaan Ras Dewa hanyalah monster tua yang selamat dari zaman terakhir. Bagaimana mungkin Bocah di depannya ini tahu? Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Huh! Bocah, berani memprovokasi leluhur ini. Bagus sekali, setelah leluhur ini mengurus beberapa orang ini, perlahan-lahan aku akan berurusan denganmu lagi. Selesai berbicara, tatapannya berubah tajam dan dia berkata kepada beberapa orang itu, Baiklah, kirim beberapa dari kalian duluan. Selesai berbicara, aura pada tubuh pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi tiba-tiba meletus, menyebabkan tanda dao berkedip tanpa henti. Tekanan yang keterlaluan membuat wajah beberapa Kaisar Surgawi besar berubah secara drastis. Mereka saat ini terluka parah dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanda dao pada tubuh pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi Mi Udara di gua besar sekaligus. Gemuruh. Gelombang energi yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya muncul di gua besar. Di dalam gua Kares, cahaya darah memudar, delapan sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala, dengan cepat menyebar ke delapan arah gua. Delapan arah itu persis di mana delapan patung dewa berada. Gemuruh. Delapan patung dewa benar-benar hidup sekaligus. Delapan patung dewa bergerak, masing-masing dan setiap postur mereka sangat aneh. Mulut mereka bahkan mengeluarkan suku kata yang aneh, seperti sedang melantunkan mantra. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Cahaya kemasan tak terbatas bersinar di dalam gua, mirip dengan matahari terik yang turun, menerangi setiap tempat di gua seolah-olah itu siang hari. Warna darah tanpa batas itu sepenuhnya digantikan oleh cahaya kemasan dalam sekejap ini. Aura kuno keluar dari kehampaan. Ekspresi pembangkit tenaga listrik ras surgawi berubah tiba-tiba, berteriak kaget, busur pembunuh dewa tanpa batas. Banyak hal sialan ini, tidak beristirahat bahkan jika mereka mati. Untuk benar-benar masih meninggalkan kemungkinan seperti itu. Petik 2. Yeyuan melihat ke atas kubah dengan wajah kaget, busur dan anak panah emas perlahan muncul. Aura busur ini sangat mengerikan. Yeyuan telah melihat di hadapan harta roh kaisar surgawi, tetapi bahkan lentera hantu yuluo kaisar surgawi ninilifes memucat dibandingkan dengan busur dan anak panah ini. Aura ini sepertinya dari atas awan seolah-olah berasal dari dao surgawi. Mendominasi banyak hal. Artefak dao. Ini adalah artefak dao. Lautan darah telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka bahwa itu sebenarnya masih menyembunyikan artefak dao. Petik 2. Melihat busur dan anak panah itu, wajah pasir hisap kaisar surgawi membawa keterkejutan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, busur emas sepenuhnya mengungkapkan citranya. Seluruh gua bawah tanah mulai bergetar hebat. Ruang berputar, gua runtuh. Aura busur dan anak panah ini terlalu kuat. Pembangkit tenaga dewa ras tampaknya menjadi gila, tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, Hahaha. Ada busur pembunuh dewa tanpa batas dan panah kaisar bulu sunderles. Apa yang bisa kalian semua, sekelompok hal sialan ini, lakukan padaku. Aku, Daimelt, akan menerima panah darimu secara langsung. Aura Daimelt meroket. Tanda dao di tubuhnya berubah menjadi domain besar. Aura yang menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit meletus dari tubuhnya. Aura mengerikan ini sebenarnya mampu melawan busur pembunuh dewa tanpa batas di atas kubah secara setara. Ketika pasir hisap kaisar surgawi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi heran. Aura yang sangat menakutkan. Auranya jelas hanya di sekitar kaisar surgawi cakrawala ke-6, tetapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Ras macam apa ras dewa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Bahkan murid Ye Yuan juga mengerut. Kontrol daimelt atas tanda dao benar-benar jauh di atas Ngineorigin. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Ye Yuan menimbangnya. Bahkan jika dia membawa daimelt ke dunia kecilnya dan melakukan pertempuran hidup dan mati dengannya, dia juga tidak memiliki jaminan untuk menghabisi pihak lain. Untungnya, pembangkit tenaga listrik yang menyegel daimelt saat itu meninggalkan kemungkinan. Bahkan jika panah ini tidak bisa membunuh daimelt, itu pasti bisa melukainya dengan serius juga. Sementara pada saat ini, busur pembunuh dewa tanpa batas di atas kubah perlahan ditarik. Aura mendominasi yang tiada taraf melonjak ke langit, meledak menembus gua, dan langsung menuju awan. Pada saat ini, seluruh wilayah Hantu Sinra bisa merasakan Aura menakjubkan ini. Di luar gua, cahaya bintang memercik. Busur melengkung ke batas seperti bulan purnama. Hanya melihat adegan ini Ye Yuan tahu mengapa daimelt memilih untuk menerimanya secara langsung. Bukannya dia tidak ingin lari, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Kekuatan ini, bahkan jika Anda melampaui level ke sembilan, Anda juga tidak dapat menghindari panah ini. Daimelt mengeluarkan raungan ledakan saat dia meraung dengan marah, ayo. Seolah mendengar tantangan daimelt, busur pembunuh dewa tanpa batas melepaskan panah. Bab 2243, aku tidak peduli siapa kamu. Bang. tali busur bergetar, panah putih pucat yang terkondensasi dari energi spiritual merobek udara. Semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka melihat panah berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menabrak daimelt. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh gua bawah tanah langsung pecah. Energi mengerikan langsung mengangkat gua bawah tanah terbang. Seluruh pegunungan diratakan dengan tanah. Baru kemudian semuanya tampak bereaksi terhadapnya. Ledakan keras yang menakjubkan terdengar di lubang besar. Ruang memiliki celah panjang yang terbelah oleh panah ini. Panah ini terlalu cepat, cepat sampai bahkan ruang waktu tidak bereaksi terhadapnya. Pasir hisap kaisar surgawi dan beberapa kaisar surgawi yang perkasa memiliki wajah yang masih menderita shock. Bahkan jika mereka tertinggi dan tak terkalahkan, mereka juga dikejutkan oleh adegan ini sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Dia melihat ke arah Yeyuan di sampingnya dan membuka mulutnya dan berkata, A adik, M terima kasih banyak atas rahmat penyelamat hidupmu. Pada saat kritis barusan, Yeyuan mendesak teknik simpul spasialnya dan memindahkan beberapa dari mereka keluar. Jika tidak, beberapa dari mereka akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa saat ini. Yeyuan memandang mereka dan berkata dengan dingin, ras dewa muncul satu demi satu. Saya khawatir pertempuran kiamat tidak jauh lagi. Semua yang terbaik untuk kalian. Pertempuran kiamat. Pasir Hisap Kaisar Surgawi memiliki pandangan kosong, tampaknya tidak yakin apa artinya. Tetapi dari nama ini, orang juga dapat mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang baik. Selain itu, kekuatan pembangkit tenaga listrik ras Surgawi ini terlalu menakutkan. Yeyuan tidak menjelaskan apa itu pertempuran kiamat. Dia perlahan mengeluarkan pedang tulang dan berjalan menuju lubang besar. Tatapan Heavenly Emperor Kuiksan berubah menjadi niat, dan dia berkata, Adik, apa yang kamu coba lakukan? Yeyuan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berkata dengan dingin, akan mengambil kembali esensi darah Silvernet. Di kedalaman lubang besar, sesosok perlahan merangkak berdiri, menunjuk ke langit, dan tertawa liar. Beberapa dari kalian, kalian berpikir bahwa kalian dapat membunuh leluhur ini dengan busur pembunuh dewa tanpa batas. Hahaha. Setelah leluhur ini memulihkan kekuatan, saya pasti akan menginjak-injak dunia Heavenspun, dan membiarkan beberapa kecil itu gemetar di bawah kaki leluhur ini. Daimelt mengutuk, tetapi melihat sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Orang ini tidak lain adalah tepatnya Yeyuan. Kedua matanya menyipit dan dia berkata dengan senyum dingin, Human Whelping, kamu pikir leluhur ini menderita luka berat, kamu akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, serahkan esensi darah Silvernet dan aku akan membuatnya tanpa rasa sakit. Daimelt tertawa karena sangat marah. Melihat Yeyuan seperti melihat orang bodoh, dia berkata dengan jijik, saat itu, bahkan delapan deva Fort Glyde dan di atas kentut tua manusia tidak bisa membunuh leluhur ini dan hanya bisa menyegel leluhur ini di sini. Sekarang, hanya orang sepertimu, seekor anak babi yang masih basah di belakang telingamu, juga berani mengancam leluhur ini. Jauh di sana, ketika pasir hisap Kaisar Surgawi dan yang lainnya mendengar ini, pikiran mereka bergetar hebat. Baru saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya keberadaan ini di depan mata mereka. Delapan deva keempat Blyde dan di atas pembangkit tenaga listrik. Seberapa kuat kekuatan orang ini? Petik dua. Pembangkit tenaga alam dewa, masing-masing dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan. Mereka adalah pembangkit tenaga puncak yang dapat membalikkan galaksi. Dia, dia benar-benar bisa bertarung satu lawan delapan. Keberadaan macam apa yang ditekan di lautan darah ini? Mengapa manusia itu tidak segera menyelamatkan hidupnya? Mengapa dia masih menginginkan Silvernet Blood Essence saat ini? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu. Serahkan esensi darah Silvernet. Semua orang secara kolektif tidak bisa berkata-kata, mungkinkah anak ini bodoh? Atau apakah dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan deva Fort Blight? Sebaliknya, Kaisar Surgawin ini lifes yang jauh. Ketika melihat Ye Yuan, tatapannya berkilauan. Panah itu sebelumnya memadamkan salah satu dari hidupnya. Mengandalkan lentera hantu Yuluo, dia terlahir kembali. Tapi dia hanya seorang empirean puncak sekarang. Selama perjalanan ini, dia tidak mendapatkan apa-apa selain kehilangan dua nyawa. Dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi bahkan jika dia memiliki keinginan untuk menangis. Tapi dia masih memiliki kepercayaan pada Ye Yuan. Dia bisa merasakan bahwa esensi darah Silvernet sangat penting bagi Ye Yuan. Dia bahkan lebih sadar bahwa Ye Yuan terlalu mengerikan. Dia benar-benar ingin melihat antara pembangkit tenaga listrik tertinggi periode kuno dan Ye Yuan, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hahaha, menarik, sangat menarik. Saya sudah tidak tahu sudah berapa lama sejak ada orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti ini di depan leluhur ini. Jika saya tidak memberikannya kepada Anda. Daimelt berkata dengan ekspresi geli. Suara mendesing. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Daimelt. Menyerang pada kata ketidaksepakatan. Mengenai serangan diam-diam Ye Yuan, wajah Daimelt menunjukkan ekspresi jijik. Semut seperti Ye Yuan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, bahkan jika wilayahnya saat ini sudah jatuh ke alam empirean tahap akhir. Tapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Sebuah kekuatan yang menakjubkan meletus di sekelilingnya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Gemuruh. Tanpa kejutan sedikitpun, sosok Daimelt terbang ke belakang dan membuat lubang berbentuk manusia di lubang besar itu lagi. Ye Yuan tidak berhenti, sosok bergerak, langsung bergegas ke lubang besar. Gemuruh. 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 Di bawah tanah, suara gemuruh yang intens datang dari waktu ke waktu, membuat semua orang yang mendengarnya merasa ketakutan. Kedua orang itu bertarung dari bawah tanah ke permukaan dan bertarung dari permukaan ke langit lagi. Aura mengerikan itu membuat kulit semua orang menjadi pucat. Ye Yuan mendapatkan keuntungan dengan satu gerakan, setiap gerakan mengarah ke tanda-tanda vital, menekan sampai Daimelt tidak bisa mengatur napas sama sekali. Pasir hisap Kaisar Surgawi dan yang lainnya menyaksikan sampai napas mereka terengah-engah. Apakah, apakah bocah ini benar-benar hanya Empirean Cakrawala ke-6 serangan ini, bahkan Empirean Cakrawala ke-9 juga akan sulit untuk diblokir, kan? Kaisar Surgawi Kuiksan berkata dengan waspada. Kapan monster seperti itu muncul di ras manusia? Hukum tata ruangnya sudah hampir mencapai peringkat 7, kan? Tidak heran dia berani menjadi begitu arogan, tidak menghormati pembangkit tenaga listrik ras Surgawi itu. Namun, pembangkit tenaga listrik ras Surgawi itu bukan orang biasa. Dia mungkin belum mengeluarkan kekuatan aslinya, kan? Tingkat pertempuran ini sudah jauh melebihi ruang lingkup ranah kultifasi. Ranah kultifasi sudah sepenuhnya tidak memiliki titik referensi lagi. Kedua orang ini sama-sama eksistensi yang secara brutal melompati alam untuk berperang. Mengesampingkan Daimel, dia adalah eksistensi yang bahkan delapan pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blythe tidak dapat diguncang. Mengabaikan bahwa dia hanya memiliki kira-kira kekuatan Empirean Cakrawala ke-7, bahkan jika dia hanya Empirean Cakrawala ke-5, mungkin bahkan puncak pembangkit tenaga Empirean juga tidak cocok untuknya. Tapi kekuatan Yeyuan melebihi harapan semua orang. Ranah kultifasi yang dia tampilkan hanyalah six firmamen Empirean. Tapi, ketebalan esensi surgawinya, kedalaman hukumnya, kekuatan tempurnya yang menakutkan, membuat semua orang takjub. Dengan kekuatan yang ditampilkan Yeyuan, menebas Empirins Cakrawala ke-9 juga tidak sulit. Kedua orang ini bisa dikatakan seimbang, tidak ada yang bisa menang. Yeyuan mengambil keuntungan dalam satu gerakan, menekan tanpa henti dengan setiap langkah, tidak memberi Daimel kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Gemuruh. Dengan gerakan pedang lainnya, Yeyuan langsung membanting Daimel ke bawah tanah. Kemudian dia mengejar lagi dengan kilat. Tetapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru melesat keluar dari bawah tanah dengan ledakan keras. Yeyuan terkejut, mengumpulkan kekuatannya dan memotong dengan pedang. Gemuruh. Pedang tulang di tangan Yeyuan berubah menjadi tumpukan bubuk di bawah serangan tanda Dao. Semua orang menyaksikan sampai mereka merasakan teror, harta roh Empyrean ini hancur begitu saja. Daimel perlahan merangkak keluar dari bawah tanah, menatap Yeyuan. Ekspresinya dingin. Berat, sepertinya kamu benar-benar tidak membual. Kekuatan Anda memang jauh lebih kuat daripada putra surgawi kami. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa umat manusia benar-benar menghasilkan seorang jenius sepertimu. Bab 2244, saya punya pedang, apakah Anda berani menerima. Namun, sekarang setelah pedangmu hilang, apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung denganku? Daimel menatap Yeyuan dengan seringai di wajahnya. Metode kultivasi Yeyuan ditambah dengan niat pedang yang menyatu dengan hukum tata ruang, kekuatannya sangat kuat. Kekuatan tempur semacam ini hampir bisa digunakan untuk menggambarkan surga. Oleh karena itu, Daimel juga harus menghancurkan pedang Yeyuan dengan risiko kehilangan kekuatan yang besar. Seorang pendekar pedang tanpa pedang, bagaimana dia bisa berbicara tentang pertempuran. Pedang tulang memang merupakan hal yang sangat penting bagi Yeyuan. Sejak pertempuran medan perang dewa kuno, pedang utama Yeyuan selalu menjadi pedang tulang. Pedang tulang ini adalah warisan. Yeyuan menggunakannya dengan sangat lancar. Kehancuran sebelumnya memang berdampak luar biasa pada Yeyuan, seperti kehilangan sesuatu di hatinya. Tetapi pada saat itu, jejak pemahaman muncul di hati Yeyuan. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Yeyuan seperti sumur kuno tanpa riak. Dia hanya berkata dengan dingin, tanpa pedang. Aku akan menggunakan tinjuku kalau begitu. Astaga! Dalam sekejap mata, energi vital Yeyuan mengepul ke langit. Tekanan naga sejati yang mencengangkan langsung menyebar antara langit dan bumi. Surga menginjak-injak naga surgawi. Telapak alam semesta agung. Tangan naga surgawi sementara. Setiap pukulan Yeyuan lebih cepat dari yang terakhir. Seluruh langit dipenuhi dengan gambar tinjunya di mana-mana. Tekanan mengerikan itu membuat kelompok kaisar surgawi menatap dengan mata terbelalak dan lidah terpaku. Sebelumnya, mereka bahkan berpikir bahwa Yeyuan tanpa pedangnya akan setara dengan harimau tanpa giginya. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa Yeyuan benar-benar menjadi naga besar tanpa pedangnya. Kekuatan naga tak terbendung. Di bawah gambar tinju, Daimel praktis ingin muntah darah. Dua kali, dia kehilangan inisiatif keduanya. Namun kekuatan tempur Yeyuan sangat menakutkan. Itu bahkan jauh melampaui ras surgawi mereka. Ditekan oleh Yeyuan, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas sama sekali dan hanya bisa bertahan secara pasif. Mengenai panah Limitless God Killing Bow sebelumnya, meskipun dia menangkisnya, luka-lukanya sangat kritis. Kalau tidak, apa hubungannya dengan Yeyuan lagi? Namun, metode bertarung Yeyuan yang tidak masuk akal membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bocah ini, tubuh kedagingannya benar-benar mencapai alam kesempurnaan. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di ras manusia? Setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir, masing-masing tinju lebih berat dari yang terakhir. Aura mengesankan Yeyuan juga terus meningkat. Dia saat ini hanya punya satu pikiran. Itu untuk membunuh Daimel dan mengambil Silvernet Blood Essence. Dia tidak mampu untuk menyeretnya. Ruang mendominasi naga sesat. Yeyuan melangkah keluar, seolah-olah roh naga sejati tiba-tiba keluar dari kehampaan. Kemampuan surgawi ini, Yeyuan mengangkat auranya hingga batasnya. Kekuatannya tidak terbayangkan. Dengan satu langkah, ruang hancur. Tanda dao di tubuh Daimel berkilauan, mati-matian berusaha menahan gerakan ini. Tapi dia memuntahkan setegup darah segar dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Dia menabrak jurang sekali lagi. Yeyuan berdiri di udara, mirip dengan Dewa Surgawi yang turun ke dunia fana. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi itu juga tercengang dengan takjub. Mereka telah melihat sebelum kekuatan Daimel. Kekuatan semacam itu hanya membuat langit dan bumi bergetar. Bahkan busur pembunuh dewa tanpa batas, serangan mengerikan semacam itu, masih diblokir olehnya. Tapi dia sebenarnya tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan di depan Yeyuan. Adegan ini benar-benar melebihi harapan mereka. Namun, kekuatan ras Surgawi jauh melebihi imajinasi semua orang. Daimel terbang dengan keras kepala sekali lagi. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik empirean puncak biasa, menderita serangan mengerikan ini, mereka akan lama berubah menjadi abu. Hanya saja, Daimel saat ini tidak lagi memiliki kekuatan tak terkalahkan yang tak tertandingi dari sebelumnya. Dia mengenakan pakaian compang kemping, auranya tampak lemah. Dia menatap Yeyuan dengan dingin dan berkata dengan suara serius, baik anak, aku meremehkanmu. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya masih memiliki garis keturunan ras naga. Langkah ini, ruang dominasi naga jahat, aku benar-benar belum melihatnya untuk waktu yang lama. Petik 2. Alis Yeyuan sedikit berkerut dan dia berkata, kamu tahu langkah ini. Daimel berkata dengan senyum dingin, lebih dari sekedar tahu. Anda mungkin tidak tahu, tetapi leluhur naga terakhir mati di bawah tangan leluhur ini. Heh, kamu mungkin tidak menyadari keberadaan seperti apa leluhur naga itu. Dia adalah eksistensi yang bisa disebutkan dalam napas yang sama dengan leluhur dao. Meskipun dia tidak sekuat itu, dia tidak jauh. Murid Yeyuan mengerut, niat membunuh segera muncul ke permukaan. Kesannya tentang ras naga tidak terlalu bagus, tetapi kemampuannya, setengahnya berasal dari ras naga. Asal garis keturunan ini, dia tidak bisa menghindarinya. Tapi lebih dari itu masih sok. Di dunia ini, apakah benar-benar ada eksistensi yang bisa disebutkan dalam napas yang sama dengan leluhur dao? Di mata Daimel, dia sepertinya tidak peduli dengan leluhur dao sama sekali. Mungkinkah kekuatannya di masa jayanya bahkan bisa mengalahkan leluhur dao? Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dalam pemahamannya, leluhur dao adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka adalah eksistensi terpenting. Tetapi seiring dengan wilayahnya yang semakin tinggi, Yeyuan secara bertahap menyadari bahwa sepertinya tidak demikian. Memang benar bahwa leluhur dao tidak terkalahkan, tetapi keberadaan yang melampaui kaisar surgawi tampaknya juga sangat kuat. Satu kalimat Daimel sangat menggemparkan. Orang-orang yang terkejut bukan hanya Yeyuan, bahkan pembangkit tenaga kaisar surgawi yang mendengar ini terkejut. Hanya tatapan Heavenly Emperor Kuiksan yang berkilauan, sepertinya mengetahui sesuatu. Daimel tampaknya telah melihat melalui keraguan Yeyuan dan berkata kamu sangat terkejut. Bagaimana leluhur dao bisa mati? Bagaimana seseorang dapat ditempatkan setara dengan leluhur dao? Nenek moyang ini dapat memberi tahu Anda. Leluhur dao, ada yang kuat dan lemah. Jika bukan karena kalian manusia yang tercela dan tak tahu malu, menggertak dengan angka, bagaimana mungkin ras surgawi saya ditekan untuk suatu zaman. Yeyuan gemetar di mana-mana, tatapannya menunjukkan ekspresi terkejut. Daimel tertawa keras dan berkata, tentu saja, kamu tidak perlu tahu tentang ini. Karena, karena leluhur ini bertemu dengan leluhur naga generasi ini, maka tidak akan ada leluhur naga di era ini lagi. Dua generasi leluhur naga sekarat di bawah tanganku, benar-benar menyegarkan. Menyegarkan. Hahaha. Setelah pertempuran kiamat kali ini, ras dewaku akan turun ke dunia heaven span. Gemuruh. Suaranya belum memudar ketika aura mengerikan meletus sekali lagi. Kekuatan heavenly dao tiba-tiba turun. Kaisar surgawi menyajikan semua ekspresi yang berubah. Mencapai level Daimel, setiap gerakan dan tindakan berada dalam lingkup dao. Kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Dia diserang dengan gila-gilaan oleh Yeyuan sebelumnya dan tidak punya waktu untuk melakukan manuver surgawi dao sama sekali. Tapi kali ini, dia berbeda. Dia mengatakan begitu banyak untuk membingungkan pikiran Yeyuan, untuk mengumpulkan dan menciptakan waktu untuk dirinya sendiri. Hukum spasial Yeyuan terlalu tangguh, teknik gerakannya secepat kilat. Serangan semacam itu yang tidak mengambil nafas membuatnya tidak bisa membalas sama sekali. Jika wilayahnya lebih tinggi, lupakan saja. Namun, luka-lukanya saat ini sangat parah. Kekuatan yang dia lepaskan kurang dari sepersepuluh ribu dalam situasi normal. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat menyelesaikan akumulasi kekuatan sama sekali. Yeyuan dengan jelas mengamati titik ini, itulah sebabnya dia membuatnya tidak mampu melawan dengan serangan yang menghapus langit dan menutupi bumi. Sangat disayangkan bahwa bocah ini masih sedikit terlalu berpengalaman. Hahaha, leluhur ini turun ke dunia baru, kalian semua manusia, iblis, iblis, dan berbagai ras, tunggu saja dan gemetar. Wah, cobain jurus nenek moyang ini. Surgawi Daochang Huang. Daimel tertawa liar, tatapannya penuh penghinaan. Bagaimana bisa wilayahnya menjadi seperti yang bisa dibayangkan oleh serangga perayap ini? Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang, menatap Daimel, dan berkata dengan dingin, bukankah? Kamu terlalu banyak berpikir, Anda dapat mengumpulkan kekuatan hanya karena saya membiarkan Anda mengumpulkan kekuatan dan bukan skema Anda yang berlaku. Terima kasih kepada Anda, Ye ini baru saja memahaminya. Saya memiliki gerakan pedang, apakah kamu berani menerimanya? Bab 2245, Pedang, Ayo! Tiba-tiba, aura di tubuh Yeyuan berubah. Antara langit dan bumi, aliran udara misterius dan mendalam perlahan mengalir. Arus udara ini semakin kuat dan kuat, dan semakin intens. Jubah panjang di tubuh Yeyuan bergerak sendiri tanpa angin. MN, Pedangku. Ada apa dengan pedangku? Pedangku juga. Lebih jauh lagi, pembangkit tenaga listrik yang telah melarikan diri dari laut darah Asura sebelumnya mendeteksi satu demi satu bahwa pedang di tubuh mereka bergetar. Bahkan mereka yang disimpan di ruang penyimpanan mereka, pedang mereka juga meraung tanpa henti, praktis terlepas dari cangkangnya. Yeyuan berdiri dengan bangga di langit dan tampaknya benar-benar memiliki ki abadi yang berputar-putar di sekelilingnya. Yeyuan saat ini berdiri dengan bangga, wataknya acuh-ta'acuh, memiliki aura Grandmaster dari generasinya. Ini bukan dia yang berpura-pura mendalam, tetapi ketidakpeduliannya yang biasa setelah memahami Dao. Begitu pedang tulang itu hancur, Yeyuan merasakan hatinya terpengaruh. Di antara serangan marah, dia benar-benar menghabiskan lebih banyak upaya untuk memahami Dao. Alkimia Dao dan pedang Dao, bahkan hukum seperti hukum tata ruang, hukum waktu, dan lainnya yang dipahami Yeyuan, ada banyak dan sangat beragam. Tapi dalam seni bela diri, kekuatan paling mendasar Yeyuan masih suat Dao. Hukum spasialnya ditampilkan secara ekstrim karena pedang Dao. Begitulah cara dia menarik kesejajaran dari kesimpulan dan memahaminya. Pedang Dao adalah pemahaman paling mendasar Yeyuan. Berpikir tentang saat itu, Yeyuan memahami pedang di tengah hujan bunga sakura suci, dan dia menciptakan falling flower floating zero. Waktu itu hanya bermain-main, tapi dia bisa memahami maksud pedang dengan mudah. Tapi sejak mengolah jalur bela diri lagi, Yeyuan pergi bersama angin di jalur pedang Dao. Selama bertahun-tahun, Yeyuan terbiasa memiliki pedang yang menemani di sisinya dan berkeliling dunia. Satu pedang bisa membunuh iblis dan iblis. Satu pedang bisa mengalahkan matahari dan bulan. Satu pedang bisa menghancurkan cakrawala. Namun, saat itu ketika pedang tulang itu hancur, dia tiba-tiba menghasilkan jejak wawasan. Dia tampaknya terlalu bergantung pada barang-barang eksternal. Jika ada pedang di hati, mengapa ada kebutuhan untuk menggunakan pedang? Pedang adalah keinginan di dada, mengapa ada kebutuhan akan kekuatan orang lain? Pedang yang ekstrim, kelopak dan daun yang jatuh bisa melukai orang, tumbuh-tumbuhan dan kerikil yang menggelinding semuanya adalah pedang. Sementara harta roh Empyrean, harta roh Kaisar Surgawi, mereka mampu sangat meningkatkan kekuatan orang yang menggunakan pedang. Tapi yang paling kuat bukanlah hartanya, tapi pendekar pedang itu sendiri. Pedang? Ayo! Ye Yuan meraih tangannya dan memberi isyarat, pedang yang bergetar di sarung pedang tidak bisa menahannya lagi, terbang keluar. Namun, yang terbang di atas bukanlah pedang itu sendiri, tetapi gumpalan roh pedang. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mengeluarkan semua roh pedang dalam radius 10 juta mil. Untuk beberapa waktu, seberkas cahaya pedang merobek langit. Itu mirip dengan meteor yang muncul dengan lolongan. Adegan itu spektakuler. Hujan meteor, itu akhirnya berkumpul di tangan Ye Yuan, mengembun menjadi pedang cahaya. Ye Yuan mencengkeram pedang ringan di tangannya, memancarkan aura meremehkan semua di bawah langit yang terungkap secara tidak wajar. Pupil Daimelt mengerut, ekspresinya berubah liar saat dia berteriak kaget, bocah ini sebenarnya secara langsung memahami sumber pedang Dao. Itu, akulah yang menghancurkan harta roh empireannya. Begitulah cara dia mendapatkan pencerahan tentang Dao. Pada saat ini, Daimelt merasa sangat bertentangan. Harta karun roh empirean yang ditukar untuk memahami sumber pedang Dao, hal semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Namun, ini sendirian difasilitasi olehnya. Dia hanya terkejut di dalam hatinya, kemampuan pemahaman Ye Yuan agak terlalu menakutkan. Dia benar-benar memahami Dao saat bertarung sebelumnya. Bagaimana Daimelt bisa tahu bahwa ini hanyalah keadaan normal bagi Ye Yuan. Dia selalu memahami Dao saat bertarung di dalam ruang budidaya kematian. Karena hanya dengan cara itu dia bisa keluar dari ruang budidaya kematian. Dalam perjalanan waktu, terganggu dengan memahami Dao dalam perkelahian tidak ada artinya lagi bagi Ye Yuan. Segudang benda di dunia dapat digunakan sebagai pedang, segudang pedang di dunia mengindahkan perintah. Ini, ini sudah mencongkel langsung ke sumber pedang Dao. Kepala bocah ini terbuat dari apa? Dia langsung melompati pedang Dao cakrawala ke-8 dan memahami sumber pedang Dao. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh pembangkit tenaga listrik Devarilem. Aneh, hanya aneh. Hukum yang dipahami bocah ini sebenarnya adalah yang terkuat di dunia. Tidak heran dia bahkan tidak menganggap serius ras dewa. Saya hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah antara dia dan leluhur ras surgawi ini. Petik 2. Pembangkit tenaga kaisar surgawi ini semua terkejut sampai tidak bisa lebih besar. Kekuatan ras surgawi, mereka sudah merasakannya secara mendalam. Tapi kemampuan pemahaman mengerikan Ye Yuan membuat mereka semakin terkejut. Tetapi pada saat ini, mereka secara alami berharap Ye Yuan bisa menang. Bagaimanapun, leluhur ras surgawi ini tidak memiliki niat ramah. Jika leluhur ras surgawi menang, mereka semua harus mati. Tiba-tiba, wajah Daimelt jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika sumber pedang dao? Apa yang diwakili oleh leluhur ini adalah dao surgawi? Surgawi dao adalah untuk saya gunakan. Untuk apa sumber swot dao hanya dihitung. Surgawi dao chang huang, musnahkan untukku. Di tubuh Daimelt, gelombang tanda dao yang mengerikan membangkitkan keturunan dao surgawi. Tekanan mengerikan itu membuat langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, bidang kultivasi apapun, kekuatan hukum apapun, sangat lemah. Dalam hal kekuatan, leluhur ras surgawi benar-benar menghancurkan Ye Yuan. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang menakutkan dengan pijakan yang sama dengan leluhur dao. Ditambah dengan Heavenly Dao, langkah Daimelt pasti akan sangat mengejutkan. Hanya untuk melihat ujung jarinya melingkar dan hendak mengacungkan jari dalam sekejap mata. Semua orang sepertinya telah meramalkan serangan yang mengerikan ini. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya datang dari tepi langit tiba-tiba turun. Melumpuhkan. Semuanya tiba-tiba berhenti. Hati Daimelt bergetar hebat. Di matanya, pedang ringan Ye Yuan ditebang lurus. Desir. Energi pedang yang membelah cakrawala itu membuat seluruh orang Daimelt merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Aura kematian menghantamnya secara langsung. Dia telah menjelajahi dunia tanpa halangan karena dewa yang tahu berapa ratus juta tahun. Hampir tidak ada keberadaan yang bisa menjadi ancaman baginya. Bahkan ketika dikepung oleh delapan ahli rilem deva yang hebat saat itu, dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelumnya juga. Satu pendaratan pedang, celah panjang terkoyak di luar angkasa. Pada saat kritis, bagaimana mungkin Daimelt masih berani menahan sesuatu? Tanda Dao seluruh tubuhnya melonjak, membebaskan diri dari belenggu kata benar surgawi Dao dalam sekejap. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ye Yuan tahu bahwa time freeze tidak dapat memenjarakan Daimelt terlalu lama. Tapi dia hanya membutuhkan sepersekian detik itu dan itu sudah cukup. Puji. Daimelt bergeser sedikit ke samping, menghindari pedang pembunuh tertentu ini. Tapi dia akhirnya gagal menghindarinya sepenuhnya. Lengan kiri Daimelt langsung dipotong oleh pedang ini. Energi pedang mengamuk terbang melewati, langsung memusnahkan lengan kirinya. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, jelas sangat tidak puas dengan hasil ini. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Namun, jika satu pedang tidak bisa melakukannya, maka pedang lain. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, mengangkat pedang ringan sekali lagi, dan hendak menebang. Pupil Daimelt mengerut dan dia melemparkan benda perak ke arah lubang besar dengan swash, meraung liar, ambil esensi darah silver net yang kamu inginkan. Pada saat yang sama dia membuang esensi darah silver net. Sosok Daimelt melesat ke kejauhan dengan eksplosif. Dia benar-benar melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Mata Ye Yuan berbinar, mengambil langkah, melaju ke arah silver net blood essence dan meraihnya di tangannya. Sementara Daimelt sudah memanfaatkan interval ini dan berhasil lolos. Ye Yuan meraih silver net blood essence di tangannya, mendesak formasi aray untuk menyegelnya, dan segera dia merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Dia tersenyum pahit dan berkata, beruntung orang itu takut. Bagaimana mungkin aku masih memiliki kekuatan untuk menebasnya lagi? Bab 2246, Deva Five Blights. Harus diakui, kekuatan Daimelt terlalu hebat. Hingga hari ini, dia adalah eksistensi paling kuat yang pernah ditemui Ye Yuan. Bahkan jika dia berada di alam yang sama, Time Freeze menguras energi vitalnya untuk dilemparkan, namun itu hanya membekukan lawan untuk sepersekian detik saja. Adapun tebasan pedang ringan, Ye Yuan bahkan praktis menghabiskan esensi surgawinya. Serangan habis-habisan Ye Yuan masih tidak bisa menebasnya. Orang harus tahu, ini adalah prasyarat Daimelt ditekan untuk suatu zaman, dan dia bahkan terluka parah oleh busur pembunuh dewa tanpa batas. Dia mengatakan bahwa dia membunuh sebelum leluhur naga. Ye Yuan tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tapi tanpa ragu, dia sangat kuat. Tapi pedang milik Ye Yuan ini sudah merusak fondasi Daimelt. Dia mungkin tidak bisa keluar untuk mendatangkan malapetaka dalam waktu singkat. Ye Yuan menelan beberapa pil obat lagi dan mulai memulihkan esensi surgawi dan energi vitalnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar. Ye Yuan tidak peduli untuk ceroboh. Sementara tepat pada saat ini, tiga sosok terbang melintasi udara, terbang langsung ke busur pembunuh dewa tanpa batas. Mereka adalah pembangkit tenaga kaisar surgawi. Pada saat ini, sebenarnya masih ada pembangkit tenaga kaisar surgawi yang bersembunyi di dekatnya. Jelas, mereka di sini menyimpan mentalitas untuk mengambil apa yang terlepas. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar diambil oleh mereka. Tiga kaisar surgawi yang agung membuka pertempuran gila di atas kehampaan, bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, esensi surgawi terbang ke mana-mana. Ketiga orang itu saling bersaing, tidak ada yang mau menyerah setengah langkah. Jika ada yang membebaskan diri, dua lainnya akan bergandengan tangan dan menyerang. Secara keseluruhan, itu adalah pertempuran yang kacau. Semua orang mundur jauh, takut terpengaruh. Jelas, ketiga orang ini sudah dalam keadaan gila. Metode kultivasi Ye Yuan berputar dengan tenang dan saat ini memulihkan kekuatan fisiknya dengan cepat. Dia mendeteksi bahwa ada banyak aura kuat yang tak tertandingi saat ini bergegas ke sini. Tidak jauh dari sana, Kaisar Langit Kuiksan mencibir dan berkata, banyak hal yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, apakah artefak dao juga dapat dilanggar oleh kalian? Teman kecil Ye, artefak dao ini mudah dijangkau dari Anda sebelumnya. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Pada saat ini, kekuatan pasir hisap Kaisar Langit juga pulih sedikit dan dapat bergerak dengan bebas. Dia melihat busur pembunuh dewa tanpa batas di atas kehampaan, tatapannya penuh dengan keserakahan dan penyesalan. Harta yang begitu berharga, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Hanya saja dalam kondisinya saat ini, ingin bersaing untuk itu sama sekali tidak mungkin. Tapi barusan, Ye Yuan jelas yang paling dekat dengan artefak dao itu. Dengan teknik dan sarana gerakan Ye Yuan, mengambil busur pembunuh dewa tanpa batas akan sama dengan mengambil sesuatu dari sakunya. Tapi Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak melihatnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, busur dewa muncul, keributannya terlalu besar. Mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik deva rilem akan khawatir. Saya tidak ingin dikejar oleh seluruh dunia. Selain itu, saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Petik 2. Pasir hisap kaisar surgawi merasa terkejut. Dia menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak memperhatikan busur pembunuh dewa tanpa batas ini. Tidak hanya pemuda ini yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan pemahamannya sangat tinggi, tetapi pikirannya juga sangat menakutkan. Bahkan monster tua seperti dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya ketika dia melihat busur pembunuh dewa tanpa batas, namun Ye Yuan sebenarnya bisa tetap menyendiri dan acuh-ta'acuh. Berhenti sebentar, Ye Yuan melanjutkan, Oh, benar. Pasir hisap senior, Ye ini memiliki sesuatu untuk meminta saran. Petik 2. Pasir hisap kaisar surgawi berterima kasih atas rahmat penyelamatan jiwa Ye Yuan dan buru-buru berkata, jangan berani berbicara tentang memberi nasihat. Apapun yang dimiliki Little Friend Ye, tanyakan saja. Petik 2. Ye Yuan berkata, Menurut apa yang saya tahu, di atas kaisar surgawi adalah leluhur dao. Daimelt itu berbicara tentang pembangkit tenaga listrik Deva Fort Bly tentang apa semua ini. Pemahaman Ye Yuan tentang alam kultivasi sebagian besar berasal dari Dasles. Tapi hutan abadi surgawi Empirean hanyalah puncak Empirean, dan dia sama sekali tidak tahu tentang rahasia di atas kaisar surgawi. Tentu saja tidak ada cara untuk menyebut alam deva juga. Pasir hisap kaisar surgawi adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi kaisar surgawi tahap akhir. Jadi dia pasti tahu beberapa rahasia. Itu juga normal jika teman kecil Ye tidak tahu. Pembangkit tenaga Deva Rilem, itu semua adalah sosok yang tinggi di atas awan, hegemoni sejati Heaven Spun World ini. Meskipun kaisar surgawi memiliki umur panjang, itu akan habis suatu hari nanti. Kaisar surgawi biasa, jika mereka mati, mereka mati. Tetapi setelah kekuatan seseorang mencapai kaisar langit-langit ketujuh, setiap triliun tahun, mereka akan mengalami kesengsaraan busuk. Ada total lima kesengsaraan Hawar, yang dilalui oleh Deva Five Blights. Setiap kesengsaraan Hawar akan menjadi cobaan hidup dan mati. Kaisar surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal selama kesengsaraan Hawar. Namun, begitu kesengsaraan Hawar dilewati, itu akan menjadi kelahiran kembali Nirvanik, dan seseorang akan melihat sebagian dari sumber daus surgawi, kekuatan mereka sangat meningkat dari sana. Alam ini adalah alam dewa. Ye Yuan merasa tercerahkan ketika dia mendengar itu, baru kemudian, mengetahui apa itu alam deva. Ternyata sebenarnya masih ada alam seperti itu antara kaisar surgawi dan leluhur Dao. Alam ini juga adalah kaisar surgawi transcendent yang dibicarakan Dasles di masa lalu. Hanya saja dengan level Dasles, dia belum bisa berhubungan dengan keberadaan seperti itu. Karena itulah terjadi kesalahpahaman. Meskipun kaisar surgawi tidak dapat menjadi leluhur Dao, mereka dapat melihat sekilas sumber daus surgawi melalui kesengsaraan Hawar Deva, mencapai tingkat Dao, dari sana. Dia juga akhirnya mengerti mengapa pembangkit tenaga kaisar langit-langit ketujuh akan disebut pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu karena mereka harus menghadapi baptisan penyakit busuk Deva setiap saat. Lalu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik Deva Vif Blight? Daimelt mengatakan bahwa dia pernah membunuh sebelum keberadaan seperti leluhur Dao. Mungkinkah leluhur Dao tidak terkalahkan? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasir hisap kaisar langit tersenyum pahit dan berkata, lupakan Deva Vif Blight, bahkan pembangkit tenaga Deva Vif Blight sangat kuat. Setelah kaisar surgawi cakrawala ketujuh melampaui kesengsaraan Hawar, itu akan cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga kaisar surgawi cakrawala kesembilan. Tentu saja, kaisar surgawi cakrawala ketujuh yang dapat melampaui kesengsaraan adalah satu dari sejuta. Tanpa akumulasi yang cukup, melewati kesengsaraan Hawar sama dengan mencari kematian. Adapun berapa lama Deva Vif Blight, kaisar ini benar-benar tidak terlalu jelas. Lupakan Deva Vif Blight, bahkan Second Blight, mereka yang bisa melampauinya juga sangat sedikit. Mereka yang mampu mencapai Third Blight, Fourth Blight, adalah semua figur tertinggi di Heaven Span World ini. Petik 2 Berhenti sebentar, dia melanjutkan, adapun leluhur Dao. Menurut apa yang saya tahu, mereka memang lebih kuat dari alam Deva. Adapun seberapa kuat, bukan itu yang bisa saya ketahui. Tingkat keberadaan seperti itu sama sekali tidak dapat dihubungi oleh kaisar ini. Tetapi saya merasa bahwa bahkan jika pembangkit tenaga listrik Deva Vif Blight lebih rendah dari leluhur Dao, mereka juga harus hampir sama, kan? Petik 2 Jelas, pasir hisap kaisar surgawi belum bisa berhubungan dengan keberadaan yang benar-benar tangguh. Tatapan Ye Yuan berkedip tanpa henti. Hanya pada titik ini dia benar-benar tampaknya memahami dunia heaven span. Tapi kekuatan Die Melt itu benar-benar hebat sampai ekstrim. Delapan Deva Vif keempat Blight dan pembangkit tenaga listrik di atas sebenarnya tidak dapat membunuhnya dan hanya bisa menekannya di sini. Kekuatan orang ini mungkin benar-benar tidak kalah dari leluhur Dao. Sepertinya ingin mengetahui rahasia ini, dia hanya bisa pergi dan bertanya pada imam besar leluhur suci. Hanya tingkat pembangkit tenaga listrik yang tahu rahasia seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak, pasir hisap senior. Ye ini memiliki masalah penting lainnya dan akan pergi dari sini. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menyapu, menemukan Ghost Empyrean Wildblade di kerumunan yang mengelilingi dan menonton. Hahaha, artefak Dao ini adalah milik kaisar ini. Secara kebetulan pada saat ini, di antara tiga kaisar surgawi yang agung, akhirnya ada seseorang yang melepaskan dua lainnya dan memegang busur pembunuh Dewa tanpa batas. Namun, saat dia tertawa terbahak-bahak, busur pembunuh Dewa tanpa batas meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Sebuah panah melintas, kaisar surgawi itu langsung meledak, berubah menjadi ketiadaan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kaisar surgawi ini telah hidup sampai usia lanjut, tetapi mereka tidak dapat mengukur seberapa banyak kemampuan yang mereka miliki. Bagaimana tingkat harta ini bisa menjadi apa yang bisa mereka rambah? Pergilah. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Ghost Empyrean Wildblade dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa lusin aura kuat hingga ekstrim tiba dengan peluit. Aura setiap orang berada di atas pasir hisap kaisar surgawi. Bab 2247, tidak akan ada cerita tanpa kebetulan. Ye Yuan membawa Wildblade pergi dan mencari tempat tersembunyi. Dia meletakkan formasi susunan kompak dan memulai pengasingannya. Pikirannya berkecamuk. Sebuah manik abu-abu muncul dan tergantum di udara. Justru mutiara penekan jiwa. Hanya saja mutiara penekan jiwa saat ini memiliki retakan di atasnya, patah dan rusak, hampir hancur berantakan. Ye Yuan mengeluarkan Silver Net Blood Essence dan meletakkan soul suppressing paru di atasnya, menyerap esensi vital Silver Net Blood Essence. Bagian dari Silver Net Blood Essence ini memiliki kecerdasan yang dibuka oleh Daimelt, telah menyerap tidak tahu berapa banyak kekuatan tubuh jiwa, dan sudah diperkuat secara ekstrim. Membiarkannya terus berkultivasi, roh primordial ini akan segera menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah raja di antara Silver Net Blood Essence. Ye Yuan mengendalikan esensi darah Silver Net dengan hati-hati, memulihkan mutiara penekan jiwa. Dalam sekejap, itu adalah waktu setengah bulan. Retakan pada mutiara penekan jiwa diperbaiki sedikit demi sedikit. Mutiara penekan jiwa yang awalnya redup dan kusam akhirnya menemukan jejak kehidupan. Saat itu, hantu perlahan muncul di depan Ye Yuan. Itu persis Dasles. Melihat Dasles terbangun, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Senior, kamu akhirnya bangun. Ye Yuan disengaja dan bertindak sembrono, dan membuat Anda terlibat. Ye Yuan berkata dengan penyesalan. Dia tidak akan pernah menyesal ketika dia melakukan sesuatu. Hanya saja Dasles menjadi seperti ini demi melindunginya. Dia secara alami tidak bisa menahan perasaan agak kesal di hatinya. Dasles tersenyum dan berkata, anak bodoh, apakah masih ada kebutuhan untuk bersikap sopan antara kau dan aku? Orang tua ini adalah roh artefak untuk memulai. Saat penguasa khawatir, rakyat merasa terhina. Ketika penguasa dihina, rakyatnya mati. Menyelamatkanmu adalah tugas orang tua ini. Hanya saja, situasi gadis itu tidak terlalu baik. Ye Yuan menganggup, ekspresi kecewa. Dengan wilayahnya yang sekarang, dia secara alami dapat melihat situasi Mulingswe. Jejak terakhir kesadaran spiritual Mulingswe sudah mirip dengan nyala lilin yang berkedip-kedip di tiup angin. Itu mungkin untuk dipadamkan kapan saja. Aku berencana pergi ke kuil imam untuk menemukan imam besar leluhur suci. Kekuatannya sangat luar biasa. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Lingswe. Jika masih tidak berhasil, maka hanya ada naik ke gunung Heavenspan. Kata Ye Yuan. Naik ke gunung Heavenspan? Harapannya sangat suram. Jenis obat surgawi ini tersembunyi di atas Cakrawala sejuta tahun. Ye Yuan tidak meremehkan kemampuannya sendiri, tetapi dengan kekuatannya saat ini, ingin naik ke tingkat leluhur Dao, kemungkinannya hampir nol. Dan ini juga merupakan metode terakhir. Untungnya, kecepatan kultivasi Ye Yuan cukup cepat. Mutiara penekan jiwa terus pulih dan kekuatan Dasles menjadi lebih kuat tanpa henti, begitulah Mulingswe bertahan hingga hari ini. Jika tidak, jiwa Mulingswe akan lama menghilang. Dasles menganggup dan berkata, pendeta agung leluhur suci adalah kekuatan besar, eksistensi kedua setelah leluhur kedokteran. Jika dia mau mengambil tindakan, mungkin benar-benar ada harapan. Dia telah mengikuti Ye Yuan ke seluruh dunia. Pengetahuannya tentang berbagai hal juga menjadi jauh lebih luas. Di masa lalu, mengikuti hutan abadi surgawi Empirean, bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa, imam besar leluhur suci adalah eksistensi yang tidak bisa dia hubungi. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan sekitar 2000 tahun dan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Immortal Groove sepanjang hidupnya. Meskipun Dasles tidak tahu tentang deva Five Blights, dia juga tahu bahwa imam besar leluhur suci adalah eksistensi di atas kaisar surgawi. Kemampuannya sangat hebat. Jelas, dia memiliki pengalaman yang jauh lebih luas daripada dia, tubuh jiwa ini. Setelah Dasles bangun, dia mengambil inisiatif untuk mengendalikan mutiara penekan jiwa. Kecepatan menyerap Silver Net Blute Essence dipercepat beberapa kali. Kualitas Silver Net Blute Essence ini sangat tinggi. Itu adalah tonik yang bagus untuk Dasles dan Soul Suppressing Pearl. Dalam tiga hari, mutiara penekan jiwa tidak hanya pulih seperti baru, bahkan meningkatkan peringkat, menjadi harta roh kaisar surgawi peringkat menengah. Ini membuat Dasles dan Ye Yuan menjadi liar dengan ekstasi. Semakin kuat Dasles, semakin stabil menekan kesadaran spiritual Muling Sue secara alami. Selesai dengan semua ini, baru kemudian, hati Ye Yuan sedikit tenang. Menghilangkan formasi susunan, dia membawa Wild Blade keluar dari gua. Tapi saat dia keluar, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak dan lidah ternganga. Jauh, ruang hancur. Ada aliran turbulen spasial mengamuk di mana-mana. Menatap matanya dan melihat kekejauhan, bagaimana masih ada pegunungan. Bagaimana masih ada Asura Blood Pool. Ruang beberapa puluh juta mil langsung diperjuangkan sampai hancur. Namun, ruang Heaven Spun World sangat stabil. Itu di tengah-tengah pemulihan perlahan. Ye Yuan tidak bisa tidak menghubungkannya dengan energi kuat itu ketika dia pergi dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pembangkit tenaga listrik Deva Realm lagi. Heaven Socking Lightning yang dia lemparkan saat itu, setidaknya itu adalah serangan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir. Bahkan Kaisar Surgawi tingkat menengah tidak memiliki kekuatan yang mengerikan juga. Adapun Deva Realm, mereka bahkan langsung bertarung sampai angkasa hancur, gunung bergerak dan lautan diratakan. Tidak heran dikatakan bahwa pertempuran kiamat, jika semua kekuatan alam Deva mengambil tindakan, itu hampir menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Seluruh dunia Heaven Spun mungkin akan dihancurkan oleh mereka juga. Akan aneh jika dunia ini tidak dihancurkan. Ye Yuan berseru. Dasles menganggup dan berkata, Medan Perang Dewa Kuno mungkin adalah Medan Perang Kuno yang hancur. Di sana, Kaisar Surgawi dan Empirins yang tak terhitung jumlahnya jatuh, itu memang menakutkan. Kekuatan pembangkit tenaga listrik Deva Realm tidak terbayangkan. Petik 2 Dia mengetahui keberadaan Deva Realm dari Ye Yuan sebelumnya. Baru kemudian dia tahu bahwa ada surga di balik surga. Sekarang ras dewa akan muncul, dunia ini mungkin tidak akan mengenal kedamaian lagi. Mulut Ye Yuan bergerak tanpa suara dua kali, dan dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, untungnya berlari cukup jauh, jika terlalu dekat. Aku khawatir kita akan langsung dilenyapkan oleh orang-orang ini. Formasi susunan yang diletakkan Ye Yuan benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun di depan alam Deva. Saat itu, dia berada di pengasingan tertutup. Sebuah peluru nyasar ditembakkan dan dia akan menguap. Suaranya belum memudar ketika seberkas cahaya yang mengalir mendarat dari Cakrawala, mendarat tepat di hutan, menghancurkan sampai seluruh bentangan pegunungan bergetar. Tatapan Ye Yuan berkedip sedikit, berpikir dalam hatinya bahwa itu tidak akan begitu kebetulan, kan? Berlari untuk melihatnya, sebuah lubang besar sudah hancur di tanah. Di dalam lubang besar, sesosok tergeletak di sana, auranya sangat lemah. Tangannya bahkan meraih busur. Sebuah busur emas. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat dan dia tidak bisa menahan napas dingin. Busur emas itu, apalagi kalau bukan busur pembunuh dewa tanpa batas. Dia berspekulasi sekarang, untuk dapat membuat kolam darah Asura sampai seperti ini, itu pasti mengalami pertempuran hebat yang sangat mengerikan. Kemungkinan besar, kaisar surgawi tertinggi yang binasa bahkan tidak dalam jumlah kecil. Faktanya, bahkan ada kekuatan super devarilem yang mengambil tindakan. Kemudian, sama sekali tidak mungkin bagi permusuhan untuk tenang begitu cepat. Orang yang jatuh itu tidak akan lolos dari medan perang, kan? Dengan satu pandangan, itu benar-benar terjadi. Hanya saja Yeyuan tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar merebut busur pembunuh dewa tanpa batas dari tangan banyak pembangkit tenaga listrik. Sangat jelas, dia dikejar orang sampai sini. Berpikir sampai di sini, Yeyuan dipenuhi dengan ketakutan. Dia bergegas maju dengan terjang, meraih orang itu, dan melakukan teleportasi. Setelah itu, jari-jari Yeyuan menunjuk berulang kali, meletakkan formasi susunan yang sangat kompleks di setiap sisi. Seratus aliran pikiran sembilan surga yang mendalam menundukkan Grand Array, sembunyikan. Yeyuan berteriak pelan, formasi terbentuk. Di hutan, Yeyuan dan pemandangan sekitarnya menjadi satu kesatuan, menyembunyikan semua aura. Melihat dari luar, orang tidak bisa melihat melalui kelainan sedikitpun. Yeyuan baru saja selesai melakukan semua ini ketika seorang pria berjubah abu-abu turun dari langit, dan dia mendarat di tepi lubang besar. Dia melihat ke lubang raksasa, tatapannya tampak muram sampai ekstrim. Lubang besar ini jelas baru saja terbentuk, tetapi orang itu benar-benar hilang. Heh, ternyata ada yang berani curi-curi kaisar ini. Kaisar surgawi ini ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Selesai berbicara, pria berjubah abu-abu itu naik ke udara dan menembakkan satu demi satu serangan mengerikan ke arah hutan di sekitarnya. Dalam satu nafas, seluruh hutan menjadi berantakan. Bab 2248, luka penyembuhan energi pedang. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di bawah serangan yang mengerikan. Jauh di sana, ada kekacauan. Binatang buas itu jelas ketakutan sampai mereka membasahi diri mereka sendiri, semua melarikan diri seperti mereka menjadi gila. Pria berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit. Menyebarkan indera surgawinya, dia menyapu setiap inci bumi. Pembangkit tenaga listrik devarilem, seberapa kuat indera surgawinya. Bahkan jika itu adalah cacing kecil, ia juga bisa lupa untuk melarikan diri dari penyelidikannya. Dia perlahan terbang ke depan, indera surgawi seperti radar, memindai seluruh bentangan, tidak meninggalkan jejak. Dalam formasi susunan, Ye Yuan bahkan menahan nafas, tidak berani mengeluarkan sedikitpun gerakan. Untungnya, aura busur pembunuh dewa tanpa batas sebagian besar sudah disegel oleh orang ini. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk terhubung ke surga, dia juga tidak bisa menyembunyikan auranya. Merasakan bumi berguncang dan gunung bergoyang, Ye Yuan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Serangan dari pembangkit tenaga listrik deva rilem terlalu menakutkan. Teleportasinya mungkin beberapa ratus ribu mil, tetapi dia masih bisa merasakan serangan pihak lain. Segera, aura yang sangat kuat datang dari jauh. Jantung Ye Yuan berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah formasi susunannya bisa bersembunyi dari penyelidikan alam deva. Formasi susunannya sudah terlihat sekilas tepat di sumbernya, pencapaiannya sangat tinggi. Bahkan jika kaisar surgawi datang, dia juga tidak takut. Tapi, alam deva, alam ini, sama sekali tidak dikenalnya. Perasaan surgawi tirani yang tiada taranya menyapu seluruh negeri. Jantung Ye Yuan melompat ke tenggorokannya. Untungnya, ketika indera surgawi ini melintas, ia tidak menemukan keberadaannya, terbang kekejauhan. Hati Ye Yuan akhirnya mendarat kembali di tempatnya. Namun, Ye Yuan tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan tidak segera menarik kembali formasi susunan. Benar saja, indera surgawi yang kuat lainnya turun sekali lagi, menyapu. Baru pada saat itulah Ye Yuan menemukan bahwa ada dua pembangkit tenaga listrik deva rilem yang mencari pria berbaju putih ini. Tiga hari berikutnya, kedua orang ini bergiliran mencari di sekitar ini, berulang-ulang. Hanya sampai tiga hari kemudian penyelidikan kedua orang itu menghilang. Ye Yuan sangat berhati-hati, bersembunyi sepanjang hari dalam formasi susunan sebelum keluar. Setelah keluar, Ye Yuan tidak berani tinggal, membawa pria itu dan langsung berteleportasi. Tidak tahu seberapa jauh mereka berlari, hanya ketika Ye Yuan merasa aman, dia menemukan tempat yang tenang untuk mendarat. Dia memikirkannya, tiba di luar gua dengan teleportasi. Dia kemudian menembakkan satu demi satu batasan di atas kekosongan. Pembatasan ini tanpa bentuk atau substansi tetapi membentuk jaring besar dalam radius 10.000 mil. Pembatasan ini tidak berdampak merugikan, tetapi selama seseorang menyentuh batasan, dia akan langsung tahu. Pembangkit tenaga devarilem, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Ye Yuan tidak ingin mati tanpa alasan yang jelas. Hanya setelah sibuk sepanjang hari, dia kembali ke gua. Ekspresi wildblade jelek saat dia berkata, Tuan muda, bukankah secara langsung membunuh orang ini dan mengambil busur pembunuh dewa tanpa batas ini. Ini sangat berbahaya bagi kita seperti ini. Kedua pembangkit tenaga listrik devarilem itu pasti tidak akan mau mengabaikan masalah ini. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak punya dendam atau permusuhan dengannya. Membunuh orang dan merampas harta karun hal semacam ini, aku tidak bisa melakukannya. Ghost Empyrean Wildblade memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu. Jelas, dia tidak dapat memahami tindakan Ye Yuan. Dalam kesannya, Ye Yuan bukanlah orang yang baik hati dan berhati lembut. Di Laut Dara Asura, beberapa kaisar surgawi yang memprovokasi Ye Yuan semuanya langsung dihabisi olehnya. Mengapa dia menunjukkan kebaikan kecil sekarang? Ye Yuan tahu apa yang dipikirkan Wildblade dan berkata dengan dingin, Untuk pria sejati, beberapa hal diperlukan, sementara hal lain sama sekali tidak boleh dilakukan. Ketika Anda mengikuti saya untuk waktu yang lama, Anda akan mengerti. Baiklah, kamu pergi keluar dan jaga, aku akan mengobati lukanya untuknya. Wildblade tidak berdaya dan hanya bisa menjaga di luar gua. Ye Yuan memandang pria berpakaian putih dan berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura, kata-kata ini tidak diucapkan untuk kamu dengar. Ternyata pria berbaju putih ini sudah lama terbangun, namun dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Hanya saja bagaimana dia bisa bersembunyi dari Ye Yuan seperti ini. Pria berbaju putih itu perlahan membuka matanya, menatap Ye Yuan dengan tatapan waspada. Tangannya mencengkeram busur pembunuh dewa tanpa batas sedikit lebih erat. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, untuk berani merebut busur pembunuh dewa tanpa batas dari tangan alam deva, aku harus mengagumi keberanianmu. Tetapi bahkan jika Anda merebutnya, Anda juga tidak memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Petik 2 Mendengar Ye Yuan berkata demikian, ekspresi pria berbaju putih mau tak mau berubah redup saat dia berkata sambil menghela nafas, aku akan melampaui kesengsaraan hawar pertama segera. Kurang dari Ye, akumulasi tidak cukup, T tanpa takdir untuk menekan, aku akan mati tanpa ragu. K kenapa tidak mengambil kesempatan itu? Petik 2 Luka pria itu sangat parah. Mengatakan kata-kata ini membuat ekspresi wajahnya sangat berkerut, kulitnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Sudut mulut Ye Yuan sedikit berkedut. Sepertinya teror kesengsaraan hawar defa masih di atas imajinasinya. Pria berbaju putih ini adalah kaisar surgawi cakrawala ke-9 tetapi bahkan tidak berani melewati kesengsaraan hawar. Ye Yuan tidak bertele-tele. Dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Luka orang ini sangat parah. Akumulasi dao yang sangat mengerikan tertahan di dalam tubuhnya, merusak fungsi tubuhnya secara terus-menerus. Lebih jauh lagi, bahkan dunia kecilnya ditembus. Situasinya agak mirip dengan Ye Yuan saat itu. Sepertinya dia melepaskan semua metodenya untuk melarikan diri. Namun, orang ini tidak memiliki tubuh kedagingan dan kekuatan hidup Ye Yuan yang tangguh. Paling-paling setengah bulan, dia akan mati tanpa keraguan. Selain itu, melalui luka orang ini, Ye Yuan juga bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan alam defa. Ketika esensi surgawinya memasuki tubuh pria berpakaian putih dan bersentuhan dengan sisa-sisa akumulasi Dao, itu seperti menghadapi monster yang mengerikan, yang langsung hanyut. Tirani itu tampaknya seperti menghadapi Dao surgawi. Ye Yuan juga mengeluarkan upaya Hercules sebelum mencari tahu situasi di dalam tubuhnya. Setelah dia selesai memeriksa, Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada harapan. Ekspresi pria berpakaian putih itu menjadi redup dan dia berkata dengan anggukan, aku tahu. Kecuali leluhur obat ada di sini, jika tidak, aku akan mati tanpa keraguan. Setelah aku mati, kamu, ambil saja busur pembunuh dewa tanpa batas. Tubuhnya sendiri, dia secara alami mengenal dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk memperbaiki situasi. Lupakan bahwa Ye Yuan hanyalah seorang bintang delapan kecil yang sangat kecil, bahkan jika dia adalah dewa alkimia bintang delapan, dia juga tidak dapat mengobati luka yang ditinggalkan oleh alam deva. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan jijik, jika leluhur obat ada di sini, apakah menurutmu dia akan menyelamatkanmu? Pria berpakaian putih itu tersenyum sedih dan berkata, leluhur obat, jauh dari masa, mengapa dia memperhatikan hidup dan mati semut sepertiku? Ye Yuan berkata dengan dingin, setidaknya kamu memiliki sedikit pemahaman tentang dirimu sendiri. Tenang, dengan saya di sekitar, Anda tidak akan mati. Namun, untuk sementara saya tidak dapat membantu Anda memulihkan kultifasi Anda. Kamu saat ini hanya lumpuh. Petik 2 Tatapan pria berpakaian putih itu berubah menjadi niat, segera tersenyum pahit dan berkata, Kaisar Surgawi ini hanyalah seseorang yang akan mati. Anda tidak perlu menghibur saya lagi. Petik 2 Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk membuang-buang napas dengannya. Membentuk jari-jarinya sebagai pedang, jarum panjang kecil berwarna kuning pucat muncul di ujung jari Ye Yuan. Jarum panjang ini sebenarnya dipadatkan dengan energi pedang. Ye Yuan bergerak seperti kilat, menusukan jarum pedang ke titik akupuntur utama di seluruh tubuh pria berbaju putih itu. Pria berpakaian putih itu mengerang teredam, hanya merasakan satu aliran energi pedang demi satu dikirim ke tubuhnya, berkeliaran di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia terluka sampai dia tidak bisa berbicara, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Sumber pedang dao Orang ini hanya alam empirean, tapi dia benar-benar memahami sumber pedang dao. Yang lebih menakutkan adalah orang ini benar-benar memperlakukan energi pedang sebagai jarum emas untuk menusuk titik akupuntur. Kekuatan kontrol mengerikan macam apa yang dibutuhkan ini. Siapa di dunia ini anak laki-laki ini? Jari Ye Yuan menunjuk, membimbing energi pedang untuk berkeliaran di dalam tubuh pria berpakaian putih itu. Itu hanya untuk melihatnya membimbing dengan jari pedangnya. Sebuah kekuatan yang kuat terbang keluar dari luka. Bab 2249, Mata Surgawi. Di atas langit lubang besar, tiga sosok perlahan muncul. Orang di tengah memiliki penampilan yang bijaksana, mengenakan jubah taois biru tua. Sementara dua orang lainnya, salah satunya justru pria berjubah abu-abu yang muncul malam itu di atas lubang besar itu. Ada orang lain, tetapi dia adalah jalur hantu kaisar surgawi. Taois tua itu membelai janggutnya saat dia berkata dengan dingin, Suiyuan, Lonesoul, dua rekan taois, Anda dapat menemukan orang tua ini untuk membaca mantra, tetapi manfaat yang dijanjikan, jangan lupakan itu. Otot-otot di wajah pria berjubah abu-abu, kaisar surgawi Suiyuan, berkedut, dan dia berkata dengan suara serius, rekan mata surgawi taois, yakinlah. Anda telah menerima setengah dari deposit. Apakah Anda masih takut bahwa kita akan mengingkari hutang? Kaisar surgawi Lonesoul juga berkata, Mata surgawi kentut tua, lupakan bahwa Anda meminta harga yang selangit. Tapi kamu harus membantu kami menemukan orang itu. Mata surgawi terkekeh dan berkata, artefak dao muncul, harta yang begitu berharga terlalu berharga. Orang tua ini tentu saja tidak bisa menyebutkan harga yang murah. Adapun untuk menemukan orang itu, kalian semua yakinlah, jika aku, mata surgawi, mengatakan bahwa aku yang kedua, sama sekali tidak ada orang yang berani mengklaim bahwa mereka adalah nomor satu. Sui Yuan mengerutkan kening dan berkata, cepat dan mulai. Kaisar surgawi mata surgawi mengangguk sedikit, segel tangan bergerak cepat, dan dia berteriak dingin, mata surgawi, buka. Hanya untuk melihat bahwa mata ketiga benar-benar tumbuh di antara alisnya. Saat mata ini muncul, sepertinya melihat melalui segalanya, memberi Sui Yuan dan Lonesoul dua orang perasaan yang mengangkat rambut. Kecakapan kentut tua ini semakin dalam, kata Sui Yuan kaget. Tatapan kaisar surgawi mata surgawi menyapu lubang besar dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil menghela nafas, tempat ini telah memiliki semua jejak yang dilenyapkan olehmu. Bahkan jika ada sesuatu, aku juga tidak bisa melihatnya. Ekspresi Sui Yuan berubah kaku dan dia berkata dengan canggung, saat itu, ketika orang itu mendarat, dia membuat lubang besar di tanah. Aku tiba tepat di belakangnya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Saya menduga bahwa dia mungkin telah diselamatkan oleh seseorang dan berencana untuk memaksa mereka keluar. Petik 2 Kaisar surgawi mata surgawi mengangguk sedikit dan berkata, pergi ke tempat lain dan cari sebentar. Selama dia meninggalkan petunjuk atau firasat, itu pasti tidak bisa lepas dari mata surgawiku. Petik 2 Selesai berbicara, mata surgawi kaisar surgawi membawa kedua orang itu dan mencari di sekitarnya. Pencarian ini 10 hari 10 malam. Daerah dengan radius 1 juta mil telah digeledah beberapa kali oleh tiga orang, tetapi mereka tidak menemukan jejak sedikit pun. Akhirnya, Kaisar surgawi Lonesoul tidak tahan lagi dan dengan sinis, rekan mata surgawi taois, bukankah Anda mengatakan bahwa itu tidak dapat lepas dari mata misterius Anda? Mungkinkah orang itu membawa artefak dao dan menguap ke udara tipis? Petik 2 Ekspresi mata surgawi sangat jelek, kesombongan sebelumnya sudah berlebihan. 10 hari ini, dia mengeluarkan upaya luar biasa untuk mencari tetapi tidak menemukan jejak petunjuk juga. Setelah menerima keuntungan orang, dia juga merasa malu. MN. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam, dan langkah kakinya berhenti. Melihat mata surgawi itu sepertinya telah menemukan sesuatu, pikiran Suiyuan dan Lonesoul bergetar. Tatapan mata surgawi mendarat di sudut hutan. Tempat itu berlapis-lapis pegunungan, pepohonan lebat, medannya sangat rumit. Kami telah mencari di area ini berkali-kali sebelumnya dan tidak menemukan apapun. Kata Suiyuan. Mata surgawi tidak berbicara. Tatapannya menjadi lebih dan lebih serius. Mata ketiganya meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Aura sumber menyebar. His. Mata surgawi menghirup udara dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh orang yang licik. Sungguh formasi susunan yang cerdik. Petik 2 Suiyuan dua orang tidak yakin apa artinya dan berkata, penemuan apa yang ada, mata surgawi taois. Ikuti aku. Mata surgawi membawa kedua orang itu dan mendarat di hutan. Tempat mereka berdiri adalah tempat persembunyian Yeyuan sebelumnya. Mata surgawi berjalan di sekitar lingkungan dan berseru dengan kekaguman. Tidak heran kami mencari beberapa lusin kali dan tidak menemukan apapun. Itu benar-benar kahlian yang luar biasa yang mengungguli alam, karya seni yang luar biasa. Wajah Lonesoul jatuh dan dia berkata, berhentilah membiarkan kami menggantung. Cepat beritahu kami. Mata surgawi berkata, seseorang memanfaatkan lingkungan di sini dan mengatur formasi susunan yang mulus, menyatu menjadi satu entitas dengan lingkungan sekitarnya. Orang itu menggunakan lapisan ruang untuk menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika indera surgawi menyapu masa lalu, Anda semua hanya bisa merasakan hutan. Orang yang meletakkan formasi benar-benar ahli jalur formasi. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir dia mungkin sudah menjadi devarilem. Wajah dua orang Sui Yuan berubah liar. Ternyata dia tepat di bawah kelopak mata mereka. Ini tidak mungkin. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik jalur formasi devarilem, mengapa dia bersembunyi? Kata Sui Yuan. Ini. Mata surgawi tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata, formasi susunan ini sangat cerdik. Dewa formasi peringkat delapan biasa akan kesulitan untuk mencapainya juga. Jika bukan karena mata surgawi saya menemukan jejak aura undulasi spasial, saya tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan jika bukan deva? Sui Yuan dua orang juga tidak bisa mengambil keputusan. Lagi pula, mampu bersembunyi dari penyelidikan indera surgawi mereka, itu jelas bukan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Selain itu, mereka praktis menggali tiga kaki ke dalam tanah dalam radius satu juta mil ini. Mata surgawi, apakah kamu tidak punya waktu mengingat? Cepat dan lihatlah, Lonesoul tiba-tiba berkata. Mata surgawi mengangguk sedikit, kedua tangan menunjuk ke matanya saat dia berkata, waktu ingat. Mata surgawi, buka. Mata ketiganya tiba-tiba terbuka, memancarkan sinar cahaya. Aura yang berasal dari sumber grid dao tiba-tiba turun. Kemudian, satu demi satu adegan sepertinya diputar ulang, diputar ulang. Tiba-tiba, sosok muda terbang terbalik dan kembali. Dia membawa empirean hantu dan seorang pria berpakaian putih di sisinya. Itu dia. Melihat pria berbaju putih, Sui Yuan dan Lonesoul berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Pemandangan memudar, ketiga orang itu saling bertukar pandang, semua melihat kejutan tebal dari mata pihak lain. Langit, orang yang menyelamatkan orang ini sebenarnya hanyalah seorang empirean. Formasi susunan ini sebenarnya baru saja disiapkan oleh seorang empirean. Mata surgawi berkata dengan kaget. Sebelumnya, dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah master formasi devarilem. Perbedaan ini terlalu tak terbayangkan. Tiba-tiba, tatapan Sui Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, seorang empirean juga berani mencabut gigi dari mulut harimau. Dia benar-benar lelah hidup, rekan mata surgawi Taoise. Petik 2 Mata surgawi sedikit menganggup, karena mereka menemukan sumbernya, maka menemukan orang itu secara alami juga tidak akan sulit. Hanya untuk melihat mata surgawinya terbuka, satu demi satu jejak perlahan terbentang di depannya. Tiga orang mengejar jejak Ye Yuan. Beberapa tahun ini, kejutan besar di hati Riverwatch semakin kuat. Empirean kecil yang sangat sedikit di depannya ini benar-benar-benar-benar memaksa akumulasi Tao di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Cederanya berangsur-angsur membaik. Ye Yuan menggunakan jarum emas energi pedang untuk menutup acu points di tubuhnya dan mengisolasi akumulasi Tao di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Kemudian, membelah dan menyerang, dia memaksanya keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Berbicara tentang itu sederhana, tapi itu adalah akumulasi Tao, luka yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Devarillum. Empirean kecil yang sangat sedikit benar-benar memaksa akumulasi Tao dari pembangkit tenaga listrik Devarillum. Hal semacam ini, bahkan Kaisar Surgawi tidak bisa melakukannya. Kejutan di hati Riverwatch bisa dibayangkan. Huff, akhirnya aku memaksakan semuanya. Pembangkit tenaga Devarillum memang luar biasa. Ye Yuan menyeka keringat di kepalanya dan berkata dengan terkejut. Penyembuhan kali ini adalah yang paling merepotkan baginya hingga saat ini. Akumulasi Tao itu mengamuk sembarangan di dalam tubuh Riverwatch dan sangat ganas. Hanya energi pedang sumbernya yang bisa mencapai tingkat ini. Meski begitu, dia juga gemetar ketakutan dan gentar, seperti menginjak es tipis. Banyak aliran aura mengamuk di Meridian. Selanjutnya, Ye Yuan hanya bisa membimbing mereka. Sedikit kecerobohan dan Riverwatch akan langsung serak. Untungnya, semuanya masih agak lancar, akhirnya menyelamatkan orang ini. Setelah dia selesai, Ye Yuan memberinya pil obat dan berkata dengan dingin, makan itu. Ini akan membantu memulihkan Meridian Anda. Petik 2 Bab 2250 tidak bisa melarikan diri. His, pil surga akhir peringkat 7. Riverwatch tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas dingin ketika dia menerima pil obat. Pil surga wiroh peringkat 7, itu masih pertama kalinya dia melihatnya. Pil obat ini terlalu berharga. Teman kecil Ye, M bisakah kamu menjadi murid leluhur obat? Riverwatch bertanya dengan hati-hati. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Ye Yuan sebenarnya tidak peduli dengan busur pembunuh dewa tanpa batas sama sekali dan mahir dalam pengobatan, dan kemudian dia mengeluarkan pil surga wiroh akhir itu. Muda usia dan dia sudah mencapai alam empirean. Selain murid leluhur kedokteran, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Namun, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil surga wiroh akhir. Itu pasti diberikan oleh para tetua keluarga. Tapi Ye Yuan terkejut dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, murid leluhur kedokteran. Huhu, dia mungkin sedang memikirkan cara untuk menyingkirkanku saat ini, kan? Giliran Riverwood yang tercengang kali ini. Kata-kata ini terdengar seperti agak marah. Bukan karena Riverwood bodoh dan kurang informasi, tetapi levelnya terlalu tinggi, jadi dia belum pernah mendengar nama Ye Yuan sebelumnya. Selain itu, beberapa tahun ini, dia telah mencari peluang keberuntungan di luar untuk mengatasi kesengsaraan selama ini. Dia tidak pernah mendengar tentang urusan perbatasan selatan sama sekali. Kalau tidak, orang lain akan lama menebak identitas Ye Yuan. Bukan murid leluhur kedokteran. Kalau begitu kamu, kata Riverwood ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu bisa menganggapku sebagai musuh masa depannya. Dua kata, as not, mengungkapkan kepribadian leluhur kedokteran. Ye Yuan tahu bahwa suatu hari di masa depan, dia pasti akan berbenturan dengan leluhur obat. Sudut mulut Riverwood sedikit berkedut, merasa bahwa Ye Yuan agak membual. Leluhur obat dapat dikatakan sebagai keberadaan seperti dewa di dunia heaven span. Alkimia daunnya tak terkalahkan. Jenius mana yang tidak menjadikannya sebagai tujuan. Tetapi pada akhirnya, mereka semua bukan lawannya. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak terkecuali. Riverwood tertawa kering dua kali dan berkata, huhu, terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan hidup Little Friend Ye. Ye Yuan secara alami melihat ketidakpercayaan Riverwood, tetapi dia juga tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah liar, membawa Riverwood dan Wildblade, dan berteleportasi menjauh dari gua. Sedikit lebih awal. Mata surgawi tiga orang mengikuti jejak Ye Yuan dan akhirnya menemukan tempat di mana Ye Yuan bersembunyi. Tahan! Mata surgawi tiba-tiba berkata, Sui Yuan dua orang segera berhenti. Mata surgawi tertawa kecil dan berkata, semua pembatasan di mana-mana dalam kehampaan di sini. Selama kamu menyentuhnya, anak itu akan tahu. Sui Yuan berkata tanpa peduli, tahu lalu tahu. Seorang empirean belaka, bisakah dia masih melarikan diri? Petik dua. Mata surgawi diam-diam mengutuk orang bodoh itu dan berkata, bocah ini bisa membawa orang itu pergi dalam waktu singkat dan bahkan meletakkan formasi susunan yang begitu cerdik. Tidakkah menurutmu itu aneh? Hati dua orang Sui Yuan berdebar kencang. Baru kemudian mengetahui bahwa mereka ceroboh. Untuk empirin sebiasa, sangat mustahil untuk melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecuali dia punya cara khusus. Ini, bagaimana dia melakukannya, kata Sui Yuan. Mata surgawi mengutuk orang bodoh lagi dan berkata, jika dugaanku benar, dia pasti mahir dalam hukum tata ruang. Dari jarak teleportasinya, hukum spasialnya setidaknya sudah mencapai peringkat puncak enam. Petik dua. Sui Yuan dua orang bertukar pandang dan tidak bisa menahan perasaan terkejut secara diam-diam. Pencapaian hukum tata ruang semacam ini, satu teleportasi akan menjadi beberapa ratus ribu mil. Dengan kecepatan devarilem mereka, keinginan untuk mengejar akan agak merepotkan juga. Untungnya kami mengundang rekan Taoise Heavenly Eye untuk mengambil tindakan kali ini. Kalau tidak, kita berdua akan benar-benar bingung. Sui Yuan diam-diam mengirim pujian. Mata surgawi tersenyum dingin dan berkata, sekarang, apakah Anda semua masih merasa bahwa itu sepadan dengan harga ini atau tidak? Kedua orang itu masing-masing menganggukkan kepala sebagai pengakuan, dengan sepenuh hati diakinkan. Rekan mata surgawi Taoise, kali ini, itu semua berkat Anda untuk mengambil tindakan. Mata surgawi melihat batasan di depannya dan berkata dengan senyum dingin, anak ini mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa kaisar ini juga ahli jalur formasi. Bagaimana sedikit batasan ini bisa membuat saya bingung? Petik 2. Kultivasi Heavenly Emperor Heavenly Eye semuanya ada di tiga mata. Terutama mata ketiga, bisa melihat melalui yang dibuat-buat, mencongkel langsung ke sumbernya. Dan keuntungannya ini, mengolah formasi Tao juga akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dengan mengandalkan formasi Tao dan seni mata, dia bahkan menyelesaikan kesengsaraan Hawar pertama, mencapai Devarilem. Ye Yuan saat ini masih tidak menyadari bahwa Sui Yuan sebenarnya mengundang kekuatan besar ini, dan sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Mata surgawi memeriksa pembatasan dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu hanya beberapa pembatasan dorongan sederhana, dan tidak dapat menahan pandangan menghina. Itu hanya untuk melihatnya bergerak seperti kilat, menunjuk satu jari demi satu. Pembatasan yang dibuat Ye Yuan runtuh dengan tenang. Sui Yuan dua orang berada di sampingnya, berseru heran lagi. Mata surgawi saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba ekspresinya berubah liar. Dalam kehampaan, batasan yang tak terhitung jumlahnya menyala pada saat yang sama, mirip dengan deretan lampu besar yang terus-menerus, menghadirkan pemandangan yang indah. Sial! Ini adalah batasan yang saling terkait, selama salah satu dilanggar, batasan lainnya akan dipicu pada saat yang sama. Bocah ini sangat licik, mata surgawi memukul dadanya dan menginjak kakinya. Tentu saja, dia masih memiliki beberapa hal yang tidak dia katakan. Pembatasan Ye Yuan yang saling terkait dibuat dengan sangat diam-diam. Dia tidak menemukannya sama sekali. Dalam aspek ini, Ye Yuan sudah mengalahkannya. kalah dari bocah alam Empyrean, mata surgawi secara alami merasa kehilangan muka. Sui Yuan dua orang memiliki ekspresi aneh. Jika mereka sudah lama tahu akan seperti ini, mungkin juga langsung masuk. Tepat pada saat ini, ada gelombang halus di ruang angkasa, membuat wajah ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Teknik simpul spasial, sungguh bocah yang licik, kejar. Sui Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung meluncur ke kehampaan. Dua orang lainnya juga tidak ragu sedikitpun, mengejar tepat setelahnya. Di sisi lain, Ye Yuan melemparkan teknik simpul spasial dan langsung melarikan diri satu juta mil jauhnya. Mengambil serangan pendahuluan, kemungkinan melarikan diri untuk hidupnya akan sangat meningkat. Sejak memutuskan untuk menyelamatkan Riverwalk, dia tahu bahwa siapa yang akan dia hadapi adalah pembangkit tenaga listrik Devarilem, dan secara alami juga sedikit lebih berhati-hati. Meskipun dia tidak merasa bahwa Sui Yuan dapat menemukannya, dia masih sangat berhati-hati. Formasi susunan yang saling terkait di luar disempurnakan olehnya menemukan waktu beberapa hari ini. Selain itu, ia bahkan terbang satu juta mil jauhnya dan meninggalkan beberapa simpul spasial, jika ada kebutuhan yang tidak terduga. Dia tidak ingin dikepung dan ditekan oleh pembangkit tenaga listrik Devarilem. Dia tidak berharap itu benar-benar dimanfaatkan. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini membuat Riverwalk tercengang. Setelah itu adalah kejutan. Bocah alam Empirean ini di depannya, pikirannya benar-benar sangat teliti, benar-benar meninggalkan begitu banyak kemungkinan. Jika bukan karena Ye Yuan sangat berhati-hati, mereka sudah menjadi tiga orang mati sekarang. Ye Yuan menyelamatkannya lagi. Sangat cepat. Tiga aura kuat hingga ekstrim tiba dari belakang dengan peluit. Tiga indera kedewaan yang kuat hingga ekstrim sudah benar-benar terkunci padanya. Tidak ada tempat untuk lari bahkan jika dia ingin lagi. Ye Yuan merasakan kekuatan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem sekali lagi. Itu masih pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Riverwalk tersenyum pahit dan berkata, pembangkit tenaga alam dewa sudah melakukan kontak dengan sumber Dao Surgawi. Pemahaman mereka dalam hukum tata ruang berkali-kali lebih kuat dari Kaisar Surgawi. Hukum spasial mereka mungkin tidak sekuat milik Anda, tetapi hanya dalam hal kecepatan, lebih cepat dari Anda. Kami tidak bisa lari lagi. Mereka yang bersentuhan dengan sumber Dao Surgawi semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Sama seperti sumber pedang Dao Ye Yuan, kekuatannya sangat hebat, dan bahkan bisa membunuh Daimelt dengan keberadaan semacam itu. Kekuatan Deva Rilem sangat kuat hingga membuat orang putus asa seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!